oke bismillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya yaitu si tukang makan bagaimana kabar sobat semuanya semoga selalu sehat ya dimanapun berada jadi di video kali ini saya akan sharing lagi yaitu tentang cara mengatasi laptop ataupun komputer yang tidak bisa masuk Windows keterangan errornya yaitu prefer automatic refer atau blue screen ya cara ini bisa digunakan untuk Windows 10 ataupun Windows 11 dan semua merek laptop nah untuk cara mengatasinya ini sangat mudah dan tanpa menghapus data ataupun aplikasi caranya bagaimana gampang oke buat teman-teman yang sedang mengalami masalah yang sama yaitu laptopnya tidak bisa masuk Windows ya error automatic refer atau error blue screen diagnosing your visi ya ini kasusnya ada di laptop asus kita hidupkan dulu ya biar tidak salah paham errornya seperti apa ya nanti nah seperti ini ketika dihidupkan ada keterangan free fare otomatik refer nah ini error kayak gini itu tidak hanya ada di Windows 10 saja ya tetapi ada di Windows 11 juga dan tidak hanya untuk laptop asus laptop laptop apapun bisa kena error otomatik repair seperti ini ya SR HP Lenovo dan lain-lain laptop ataupun komputer nah nanti dia akan masuk ke sini teman-teman ya kita langsung saja matikan pilih turn off ya ketika laptopnya sudah mati ya silahkan teman-teman hidupkan laptopnya langsung tekan-tekan tombol bios ya Hai tekan-tekan tombol bios Nah perlu saya jelaskan untuk masing-masing merek laptop itu tombol biasanya berbeda-beda ya saya akan tuliskan seperti ini jadi untuk laptop asus tombol biosnya itu menggunakan F2 Lenovo F2 SRF2 SPF 10 PC komputer menggunakan tombol delete atau merek lain-lain menggunakan F2 ya kayak gitu kalau misalkan merek laptop teman-teman beda nah untuk laptop asus sendiri yang perlu kita setting yaitu di bagian expand ini kalau kita pilih sata ya ini diusahakan harus AHCI teman-teman ya kalau misalkan sudah AHCI ya di sini kita pergi ke menu main dulu nah biasanya di sini ada keterangan harddisk atau RAM ya di sini tidak ada keterangan harddisk tapi biasanya untuk merek-merk lain di sini ada keterangan harddisk terbaca atau tidaknya gitu Nah untuk teman-teman yang mereknya selain asus ini kan dia pakai kursor ya kalau untuk teman-teman biasanya Acer ataupun HP itu menggunakan tidak bisa menggunakan kursor teman-teman melainkan harus menggunakan keyboard arah ya menggunakan arah pilihnya pakai enter kembalinya pakai SC skip kayak gitu Oke selanjutnya kita kita setting bagian apa Mas Oh kita setting bagian security dulu ya di bagian menu security ini kita pergi ke secure boot nah di secure boot ini silahkan pilih disable disable artinya mati ya karena sebagian Windows itu tidak support secure boot nah selanjutnya kita di bagian boot satu ini kita rubah ke yang DST ya yang kedua kayak gitu temen-temen ya Nah di sini kan ada dua penyimpanan ya harddisk dan ESP ya teman-teman tinggal merubah saja ya tinggal di enter lalu gantikan ke boot yang kedua ya biar yang keduanya itu menjadi boot yang ke-1 begitu teman-temannya kalau misalkan sudah tinggal di F10 lalu enter F10 buat apa mas buat menyimpan settingan yang sudah kita setting di bios ya Nah ketika direstore ya seperti biasa ya dia akan booting dan kita coba teman-temannya nanti Apakah masih error Apakah sudah bisa masuk Windows ya kalau ada keterangan gini tinggal tekan-tekan esce atau spasi ya agar pengecekan harddisk nya itu untuk kita skip atau dilewati kayak kita wah sepertinya sih tanda tanyanya awin sudah bisa teman-temannya sudah bisa masuk ke lock screen untuk memastikan saja kita coba disatun dulu ya dan coba kita hidupkan kembali Apakah masih error Apakah sudah normal kayak gitu Nah kita matikan dulu si laptopnya ya dikita sudah dulu untuk memastikan saja teman-temannya karena biasanya kalau kita udah senang-senang aja normal ketika direstore error masih error gitu ya banyak kita sudah dulu terus coba kita hidupkan lagi kita hidupkan pakai tombol power nah bagaimana Mas jika kalau misalkan teman-teman udah pakai coca coba cara ini tapi misalkan masih blue screen atau tampilannya tidak sama dengan tampilan yang ada di video teman-teman bisa pakai cara yang saya saya sudah siapkan ya di deskripsi itu cara terakhir oke teman-teman ini sudah bisa masuk Windows ya dengan gampang tanpa menghapus data ataupun tanpa menghapus aplikasi ya cara ini bisa digunakan untuk semua merk laptop ataupun versi Windows dan Windows 11 Hai seperti itu teman-temannya terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir sudah mampir eh jangan lupa like subscribe channelnya ya kalau misalkan enggak mau ya enggak apa-apa hahaha eh infonya receh banget ya nggak apa-apa ya semoga bermanfaat semoga semoga membantu ya terima kasih untuk teman-teman eh semoga laptopnya sehat lagi untuk teman-teman yang punya laptopnya semoga selalu sehat ya dimanapun berada cukup Sekian dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai 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 selamat menikmati